Intro Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang anggota mafia paling terkenal di Amerika yang bernama Victor dan temannya yang bernama Darcy dimana Darcy ternyata terpaksa bergabung ke geng mafia ini lantaran ia kesulitan dengan biaya hidup sehari-hari mereka kemudian mendapatkan panggilan untuk segera berkumpul oleh bos yang dikarenakan terdengar sebuah kabar hilangnya salah satu anggota mereka setelah mencari beberapa lama di tempat terakhir ia terlihat para anggota mafia sangat terkejut karena rekannya tersebut telah tewas di lemari es yang berada di basement rumah tersebut sang bos mafia yang bernama Alfonso tidak akan mengirak jika Paul akan meninggal setragis itu karena sebelumnya ia mengemban tugas menjadi mata-mata untuk menyelidiki sebuah kasus misterius terlihat di tangan Paul yang sudah kaku terdapat secari kertas yang berisikan ancaman dimana Alfonso sudah bisa menduga jika yang membunuh Paul adalah rekan bisnisnya yang bernama Harry para mafia ini langsung bergerak menuju ke klub milik Harry dimana para anak buah Harry langsung dibuat mati kutub disana Harry sendiri yang sedang berolah raga malam dengan seorang gadis terkejut setengah mati setelah Alfonso sudah berada di depannya Harry dituntut untuk bertanggung jawab patas apa yang sudah ia perbuat dengan Paul namun Harry tetap membanta dan pura-pura tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan mendengar hal itu Alfonso sebagai bos mafia yang kejam pun langsung menghukum Harry dengan sebuah tembakan setelah Harry tewas otomatis para anak buahnya langsung marah sehingga pertempuran antara dua mafia pun tak dapat dihindarkan lagi Alfonso juga terjebak dalam kondisi yang sangat tidak diuntungkan Alfonso juga terjebak dalam kondisi yang sangat tidak diuntungkan dimana ia nyaris mati namun untung saja Victor datang menyelamatkannya kemudian scene berpindah dengan menunjukkan seorang gadis yang bernama Betrice dimana ia pernah mengalami kejadian tragis yang mengakibatkan wajahnya terluka Betrice yang tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen rupanya adalah tetangga dari si Victor dimana terlihat mereka saling sapa walaupun hanya menggunakan isyarat tangan keesokan malamnya untuk pertama kalinya Victor dan Betrice saling bertatap muka di sebuah kafe disana nampak jika Betrice memiliki maksud lain untuk mendekati si Victor sebelum kembali pulang Betrice kemudian menunjukkan sebuah file rekaman dimana saat itu Victor membantai seseorang di kamar apartemennya Betrice kemudian mengancam untuk melaporkan hal itu kepada polisi jika Victor tak mau membalaskan dendamnya kepada pria yang sudah membuat wajahnya terluka Victor yang merasa dipermainkan oleh Betrice dengan tegas menolak permintaan konyol tersebut karena ia tak mau jika terlibat dalam masa lalu Betrice yang entah bagaimana adu mulut kemudian terjadi dimana Betrice tetap memaksa Victor yang jelas-jelas sudah menolak sehingga memutuskan untuk keluar dari mobilnya singkat cerita terlihat Victor bersama dengan temannya yang bernama James dimalam itu mereka menemui salah satu teman mereka yaitu Andreas dimana diketahui jika Andreas ini adalah dalang yang membuat Victor masuk ke dunia hitam Alfonso usut punya usut ketiga orang ini memiliki tujuan yang sama dimana mereka akan menghancurkan geng mafia Alfonso dikarenakan memiliki dendam pribadi dengannya setelah Victor pulang ia kembali memutar video yang memperlihatkan kehangatan keluarganya dulu sebelum Alfonso membayar para pembunuh Albania untuk membantai keluarganya singkat cerita ia terlihat berada di sebuah bangkai kapal tua dimana disana terlihat seorang pria yang disekap oleh Victor dan ternyata itu adalah saudara dari bos pembunuh Albania di lain tempat Beatrice terus mendapatkan ejekan dari orang-orang yang melihatnya ia kemudian kembali menemui Victor dan memohon untuk membalaskan dendamnya kepada pria yang sudah merusak wajahnya di dalam persembunyiannya Victor yang sudah meretas telepon milik Alfonso mendengar percakapan bosnya dengan salah satu koleganya yang bernama Long Redown isi percakapan tersebut menyimpulkan jika Long Redown menuntut Alfonso atas kematian Harry dan anak buahnya dimana tindakan tersebut dinilai sangat tergesa-gesa mereka berdua kemudian bertemu di sebuah kafe Long mengatakan jika dirinya juga mendapatkan surat yang sama dengannya dimana jika disatukan surat tersebut bertulis jika pembunuh Paul bukanlah Harry dan anak buahnya Alfonso yang kemudian menyadari hal tersebut sama sekali tidak menduga akan seperti ini dan masih bingung siapa orang yang sudah mempermainkannya bersamaan dengan hal itu Victor dengan snappernya tengah membidik kepala Alfonso dari gedung sebelah tak jauh dari kafe tersebut namun naasnya tembakan Victor gagal mendarat di kepala Alfonso dan karena hal tersebut Alfonso yang berhasil kabur menyuruh anak buahnya menangkap si sniper yang hampir saja membunuh dirinya sebagai seorang mantan pasukan khusus yang sangat mematikan Victor mampu memberikan perlawanan dan bahkan keluar dari gedung tersebut dengan aman dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan Victor mendapatkan bantuan dari Batrice yang sudah dari tadi menunggu lama mereka kemudian pergi dengan mobil yang dikendarai Batrice hal itu sukses menipu para anak buah Alfonso yang mengira jika mereka hanyalah pacaran dan tidak terlibat dalam aksi penembakan tersebut setelah para korban ditangani polisi Darcy mengatakan jika orang yang tengah mengincar Alfonso adalah pembunuh Paul yang sesungguhnya Darcy disini sangatlah ambisius untuk menangkap orang tersebut hidup maupun mati dan karena tak ingin melawan sahabatnya Victor mengingatkan kepada Darcy untuk tidak bertindak lebih jauh karena jika tidak ia bisa mati scene kemudian menunjukkan Alfonso dan dua orang seniornya yang membuka surat dimana kunci kotak tersebut dikirim oleh orang misterius mereka sempat mengira isinya adalah bom namun setelah dibuka Alfonso dan anak buahnya hanya menemukan sebuah rekaman yang berisikam suara anak kecil dan satu amplok yang berisi potongan foto dimalam harinya Batrice memberanikan diri memasuki apartemen Victor dimana ia hanya bermaksud mengembalikan pistol miliknya dan dari sinilah Batrice dan kita semua tahu jika Victor ini adalah nama Samaran dimana nama aslinya adalah Laszlo Kerik ia bercerita bahwa satu tahun yang lalu ada sebuah tragedi dimana seluruh anggota keluarga dibantai oleh orang-orang Albania yang telah dibayar oleh Alfonso namun Laszlo Keriklah satu-satunya orang Hungaria yang selamat dari kejadian tersebut kembali ke misi balas dendamnya Victor mulai memasang beberapa bom yang berada di rumah Alfonso dimana ia sudah merencanakan penyerangan tersebut sebentar lagi sin kemudian berpindah ke bos mafia Albania yang bernama Ilir di siang itu seorang kurir mengirimkan sebuah paket misterius yang ternyata berisikan sebuah foto saudaranya yang telah lama menghilang selain itu puzzle foto yang masih tersusun belum sempurna ikut menjadi pertanyaan besar tentang siapa keluarga tersebut kembali ke Alfonso dimana ia merencanakan strategi tipuan dengan pura-pura menelpon seseorang dengan maksud memancing Victor untuk masuk ke dalam jebakan tikusnya beruntung ketika akan pergi Victor diajak oleh temannya yaitu Darcy untuk menuju ke sebuah tempat sehingga saat Victor datang ke hadapan Alfonso ia beralasan jika baru pulang dari mengantar makanan Alfonso yang masih menaruh kecurigaan dengan gelagat Victor mengatakan dengan nada serius jika ia mencurigai Victor sejak waktu ia menyelamatkan nyawanya Alfonso menjelaskan mungkin saja Victor ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri mendengar perkataan bosnya itu Victor tidak merespon apapun sehingga Alfonso yang tadinya sangat yakin jika Victor inilah pelakunya kembali ragu besokan paginya setelah pertemuan di malam itu dengan Alfonso Victor kemudian kembali mendatangi tawanannya dimana ia membuat seolah-olah pelaku penyekapan ini adalah anak buah Alfonso dengan cara merekamnya selesai dengan hal itu Victor lalu membuka sebuah lubang sehingga para tikus-tikus yang kelaparan siap memakan bangkai pria malang tersebut scene kembali menunjukkan Darcy dimana ia mendatangi keburan orang-orang mengeria dimana sebelumnya Paul yang ditugaskan menjadi penyidik justru tewas mengenaskan Victor yang tahu jika temannya sudah hampir dekat dengan jawaban kasus ini kemudian menemui sebuah temannya dan menceritakan niatnya untuk membunuh Darcy namun temannya tersebut melarang Victor dan mengatakan untuk fokus saja membunuh Alfonso singkat cerita Darcy yang sudah mengetahui jawaban ini menelpon Victor dan mengatakan jika ia telah menemukan sebuah makam bernama Laszlo Kerry yang merupakan jawaban atas apa yang sudah membuat Paul meninggal Victor yang sudah dinasehati oleh salah seorang temannya dulu mengabaikan Darcy dan memilih untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Betras namun di tengah perjalanan Victor berhenti di sebuah rumah dimana ia akan membunuh pria yang sudah membuat muka Beatrice cacat sehingga hal ini membuat Victor tak lagi mempunyai kotak di lain sisi Alfonso yang sudah diberikan informasi tentang makam Laszlo Kerry oleh Darcy mendatangi makamnya dan memastikan jika ia benar-benar telah mati Alfonso kemudian menelpon hilir si Algojo yang dulu ditugaskan untuk membunuh namun bukannya tambah yakin hilir pun masih ragu jika Laszlo Kerry benar-benar telah meninggal keesokan harinya Victor yang akan melaksanakan misinya kemudian menelpon Darcy dimana ia pura-pura meminta dijemput di sebuah tempat karena mobilnya telah mogok yang padahal ia hanya ingin menantikan Alfonso dan anak buahnya datang dan akan ia ledakan dengan bom yang sudah ia pasang Darcy sendiri yang sudah sampai di apartemennya pun sangat terkejut dengan foto-foto yang sudah Victor kumpulkan dan disana ia semakin yakin jika Victorlah si Laszlo Kerry yang sudah lama dinyatakan meninggal setelah menemukan sebuah video yang berada di laptop Victor karena hal tersebut Betres langsung ditangkap oleh Darcy dimana ia juga langsung menelpon Victor dan mengungkapkan kekecewaannya walaupun Victor sudah menjelaskan kepada Darcy jika ia tidak bermaksud melibatkannya namun Darcy masih tidak percaya dan menantang Victor untuk menyelamatkan Betres di rumah Alfonso keadaan di markas mafia Alfonso sendiri sudah semakin menegangkan dimana tiba-tiba HP mereka berdering secara bersamaan yang menandakan ini tidak baik disana tiba-tiba Victor datang dan langsung membantai mereka semua dengan skill mantan pasukan khusus ia dengan mudahnya membunuh satu persatu orang disana setelah bom tersebut meledak para anak bu Alfonso semakin ketat-ketir dimana mereka semakin sedikit dan melemah sekarang tinggal Alfonso yang balik melawan Victor dengan tembakan yang asal-asalan dimana hal itu digunakan Betres untuk memutar rekaman propaganda yang telah dibuat oleh Victor karena hal tersebut rencana adu domba Victor pun sukses dimana satu sama lainnya saling menyalakan dan membela diri sehingga hal tersebut membuat Alfonso dan Iunir saling tembak sampai tewas setelah musuhnya tewas Victor lalu membawa Betres keluar dimana di ruang depan Darcy telah menodong mereka dengan pistol Victor kemudian menjelaskan jika ia tidak ingin membunuh Darcy yang notabene adalah sahabatnya sendiri dan ia juga memiliki anak dan istri mendengar hal itu Darcy yang mulanya sangat marah tiba-tiba lulu dan berpikir jika apa yang telah dikatakan Victor adalah benar dan telah lama film pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati